Ini kita bercermin atau berkacar, ataupun melihat ke tingkat desa. Di tingkat desa, siapapun orang yang mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal, baik itu tentang adat, sejarah, budaya, silakan mereka boleh ikut mengurusi kelembagaan tersebut. Tetapi keberadaan mereka di lembaga adat tersebut, ada batasannya. Bagaimana seperti kami maksudkan batasan tersebut? Mereka tidak lebih hanyalah sebagai sekretariat untuk mencatat, menuliskan, menginventarisir. Dan kemudian mungkin memilah-milah apa-apa saja yang menjadi kekayaan dalam kearifan lokal tersebut. Tidak lebih hanya sebatas itu ya. Mereka membesarkan yang kita katakan orang-orang yang ada di dalam lembaga ujati. Mana yang kami katakan lembaga ujati itu tadi ya, yang patah tumbuh hilang berganti. Hilang tua berganti mudah, hilang tubuh berganti badan. Yang sejak dulu sampai sekarang. Meskipun mereka tidak kalah hebat dari sisi SDM ya. Sumber daya manusia, mereka tidak punya pangkat yang tinggi, titel yang tinggi. Tetapi, mereka lah masyarakat hukum adat yang harus kita hargai. Jadi artinya begini, ketika timbulnya satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat, maka jalan keluarnya adalah bagaimana depati Nini Mama Pemangku Adat atau yang kita kenal dengan istilah lain sebagai perbekalau, itu kembali mengarah, mengaji, memapah, memimpik anak buah, anak penakan dalam negeri. Selamat menikmati.